Upaya Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 49 calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi mendapat dukungan berbagai pihak. Dukungan untuk langkah KPU mengumumkan caleg mantan koruptor ini datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi. Formapi berharap langkah ini juga bisa diumumkan lebih luas kepada masyarakat agar pemilih tidak memilih caleg mantan koruptor. Formapi juga mengapresiasi partai politik yang telah mencoret nama caleg ex-koruptor. Saat ini baru ada 4 partai politik lainnya yang tidak mencalonkan mantan api koruptor sama sekali, yakni P3, Nasdem, PKB, dan PSI.